yang tidak akan memberikan hati dunia dan ini perlu betul-betul ditindakkan betul-betul karena mereka juga adalah bagian darurat Indonesia dan secara aturan yang ditetapkan kemarin dari 4 kategori itu bahwa salah satu yang bisa adanya identitas dan warga kami di Ruta Mirak sebanyak 125 orang 4 yang tidak mempunyai hati yang tadi yang disampaikan bahwa 4 dari Turgis satu dari di bawah umur dan 40 lebih itu yang tidak terdapat dalam DPT dan tidak bisa dimasukkan dalam DPTB hitungkan aturannya sudah dan ada sekitar 23 23 yang di luar wilayah yang di luar wilayah dan sekitar lebih 17 untuk 27 apa yang ada di atau gue di wilayah untuk melakukan akhirnya di tempat masing-masing ada yang dari di luar surba ada yang di luar apa di luar dari di Dapil sini majennya dan ada bukan yang dari Mamuju sebagian besar dan kami sangat krisiskan sekali pernah terjadi di lapas puluh pericu gara-gara itu Pak itu yang kami sangat terbuka jangan sampai tercoreng nama KPU karena keterbatasan untuk memberikan hak pilih itu yang kami sama sekali tidak meminginkan Pak kami meminginkan pemilih yang ada di majelis ini yaitu pemilih aman ketip dan selama ini majelis sahabat aman dalam hak pilih ini jangan sampai hanya persoalan-persoalan hak pilih mereka yang kita batasi sehingga kita akan menimbulkan sesuatu yang mungkin sakit itu yang akan dan kebawah semua terkait dengan hak pilih dan itu ada ada sudah dan terakhir beberapa kali misalnya ada perubahan 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 karena di rutan itu kan yang bisa mungkin saya terpastikan karena masih tulang masuk dan ini ada ke informasi maka masih ada lagi tambahan dari kebudisian untuk dirimpahkan ke ke rutan jadi barangkali betul-betul jadi ketemu ketika rapat setelah ini untuk pemilih yang ada di lapas karena kita tahu bahwa cuma 2% dari jumlah yang ada untuk kertas barat tambahnya itu ketika mereka berarti hak pilih mereka tidak akan berlaku ketika tidak terpenuhi kertas suaranya yang pertama yang kedua itu kertas suara yang 2% itu yang di yang di yang di yang di tidak ditentukan atau ditentukan bahwa yang siapa yang datang yang pertama itu yang bisa mengambil yang kertas suara itu karena siapa tahu di bagi TPS yang lain biar bukan di lapas ini ada yang gini bawa KTP kemudian dia tidak terdata memang di tetapi karena kemarin ada ini aturan bahwa dibolehkan pakai KTP nah mereka datang berbondong-bondong bawa-bawa tapi 2% yang ada kertas suara yang di ini di TPS itu apakah tidak akan menimbulkan kerecoan ketika waktu tarik di sekarang berubah lagi tidak di akomodir lagi DPTB dalam perhitungan surat suara DPT tambah 2% kalau kemarin kan sempat juga DPT tambah DPTB tambah 2% berarti secara logika pasti ini tapi ternyata ada lagi aturan bahwa yang dikasih keluar ternyata cuma DPT saja kemudian ditambah 2% berarti kalau yang tetapkan dalam DPT boleh nasangi ada semua pasti DPTB tidak ke bagian timpinan di teratas kita masing-masing kami juga di bawah akan menyampaikan itu karena ini memang potensi masalah memang dan sangat disayangkan hanya karena persoalan hak pilih ini tidak pernah menjadi jadi ada kejadian yang luar biasa di majene yang dibicara di Indonesia karena ini asli general ini masalahnya kita bicara majene saja Alhamdulillah majene selama ini kalau ada pemilihan aman tidak ada hampir tidak akan masalah apalagi kalau pemilih jadi insyaallah pak dari rutan dan ibu dari pimpinan masalah ini hasil keputusan makam konstitusi nomor 20 tahun 2019 kemudian menitiklanjuti hasil rekapitulasi rapat pleno rekapitulasi DPTHP atau daftar pilih tetap perbaikan yang ketiga di KPU RI pada tanggal 9 April 2019 kemudian juga sebagai titik lanjut dari Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat nomor 169 tahun 2019 berkait jadwal penetapan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan dan ketahui tambahan dikat KPU Kabupaten Majene tambahan di masing-masing wilayah yang kemudian akan kita lakukan rekapitulasi dan kita tetapkan oleh karena itu untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan waktu kita yang sudah semakin sore ini selanjutnya akan dipandu oleh konfesional DVC data saya persilahkan kepada akumulir indah memilih tetapi dengan ketentuan adanya keadaan tertentu adanya keadaan tertentu yang kemudian dimaksud tidak sama pas sebelum tanggal 17 Maret karena sebelum tanggal 17 Maret keadaan tertentu yang kemudian disebutkan ada 9 dimana di dalamnya salah satunya adalah pindah domisili kemudian menjalankan tugas di hari H dan lain sebagainya pasca putusan MK kemudian tertanggal 18 19 Maret ternyata pindah memilih atau DPTB ini kemudian dibatasi ketentuannya hanya empat item yaitu yang pertama adalah khusus untuk yang ada di rumah tahanan kemudian yang di rumah sakit kemudian yang kemudian terkena pencana alam yang terakhir adalah yang menjalankan tugas pada hari H nah hari ini kita akan melakukan rekap terkait masalah pindah memilih yang kategorinya termasuk dalam empat keadaan tertentu jadi pasca penentapan 17 Maret empat kategori tersebut yang kemudian kita akan mengundir banyak yang kemudian masuk ke KPU Kabupaten untuk meminta mengurus pindah memilih salah satunya adalah karena menjalankan pendidikan pada hari H atau tugas belajar terpaksa kemudian kami tolak karena tidak kemudian terpenuhi empat unsur ini jadi salah satunya tidak tidak kita bisa akomodir karena di ketentuan dari KPU juga harus selektif dalam proses mengakomodir pindah memilih yang kemudian diputuskan pasca putusan MK untuk apa namanya yang rumah sakit dan pindah memilih disebabkan karena tugas ini ini kemudian di surat ledaran KPU diperketat kembali harus kemudian ada syarat administrasi yang harus terpenuhi syarat administrasi yang kemudian dimaksud adalah harus punya surat keterangan sakit harus punya surat keterangan sakit bagi yang ada bagi yang dirawat di rumah sakit yang untuk ketentuan bagi pindah memilih yang menjalankan tugas maka harus ada syarat administrasinya juga yaitu dibuktikan dengan surat tugas nah makanya tidak sembarang yang kami akomodir pada pasca tanggal 17 Maret sampai pemilih DPTP ini ini hanya ada di dilapas karena ini terkonsentrasi dan tertumpuk di satu TPS nah ini yang kemudian akan kami bicarakan khusus nantinya itu mungkin yang saya bisa sampaikan selanjutnya saya serang pemilih DPTB tidak ada pemilih DPT ya jadi keperuntukan kami pemilih DPTB itu karena awalnya kan regulasinya DPTB tersedia surat suara makanya kemudian se DPT yang ada dalam TPS 9 kami pindahkan sebagian untuk menampung yang ada dalam pemilih lapas sebagai pemilih kalau kemudian semua diambili menjadi semua pemilih DPT di TPS lain kami sebar tetap akan kosong ini karena peruntukan suara-suara hitungnya dari DPT bukan dari DPTB gitu DPT tambah 20% DPT berkursus DPS jadi ini sebenarnya secara nasional sebenarnya tidak terganggu di DPT jadi ini yang pindahan-pindahan masuk ke sini yang jadi DPTB sayangnya suaranya ada di asalnya tapi tidak diikutkan ke sini mengikuti orangnya sedikit yang mengganggu DPT yang ada di sini sebenarnya itu salah satu letak persoalan seandainya kita diperkenankan oleh regulasi mencetak DPT dan DPTB maka sebenarnya ini tidak ada masalah DPK masuk menjadi DPT nah pasang kayu dan mamuju itu melakukan melakukan atau mendapatkan rekomendasi bawaslu untuk DPK diakomodir menjadi DPT sayangnya setelah kemudian di level nasional setelah ditetapkan ternyata diminta untuk dikeluarkan kembali nah itu waktu berhubungan dengan Pak Artan katanya dari lapas memuju itu dia akomodir semua yakin saya Pak itu tidak terakan terakomodir karena DPKnya yang dari lapas itu ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh KPWR harus kemudian ditetapkan kembali menjadi DPK bukan menjadi DPT makanya melakukan penetapan DPTB atau daftar pemilih pindahan yang pasca putusan MK berkait masalah pemilih pindahan yang diakomodir setelah tanggal 17 Maret jadi beramai yang ditetapkan untuk pemilih masuk berjumlah 769 sedangkan untuk pemilih keluar berjumlah 681 kemudian dari sebelum praputusan MK perbedaan dan pascaannya ini? perbedaannya adalah yang kami akomodir saat ini hanya empat kategori yang pertama adalah bagi penghuni lapas para penghuni lapas kemudian pemilih yang ada di rumah sakit kemudian yang kena bencana alam yang terakhir adalah yang menjalankan tugas pada hari H yang sebelumnya sebelum putusan MK itu mengakomodir seluruh sembilan item salah satunya di dalamnya itu adalah orang yang melakukan tugas belajar pasca putusan MK itu tidak tidak diakomodir lagi kemudian bagi ketersediaan suara bagi pemilih DPTB saat ini di SK 600 disebutkan bahwa ketersediaan surat suara di TPS itu berjumlah DPT ditambah 2% khusus untuk pemilih DPTB dan pemilih khusus itu akan menggunakan surat suara 2% yang itu jadi tidak ada penambahan surat suara khusus bagi pemilih DPTB kemudian di soal rutan bagaimana itu soal rutan mengenai 23 pemilih DPK apakah mengenai terancam tidak bisa menggunakan apa regulasinya atau memang bagaimana untuk saat ini memang kemungkinan permasalahan yang muncul adalah pemilih yang ada di rutan karena ada sebanyak 100 pemilih DPTB yang ada di dalam nah ini yang kemudian akan membuat ketersediaan surat suara di TPS itu tidak terpenuhi untuk itu kami akan mencoba koordinasikan ke KPU profesi mudah-mudahan pemilih DPTB atau pemilih yang mengurus surat pindah itu tetap bisa diakomodir pada hari itu yang kami akan lakukan masih akan dilakukan terutama ke bawah selu dan KPU provinsi kalau batasnya itu seperti di rutan itu kalau masalahnya itu bisa di untuk masalah pendataannya sekiranya sudah selesai tinggal kami koordinasikan mudah-mudahan ada secepatnya regulasi yang kemudian mengatur mengenai masalah pindah memilih dan ketersediaan surat suara bagi mereka itu mungkin terima kasih